Orang dikatakan selamat hatinya di dalam kecintaan kepada Allah ketika dia menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya that yang sangat dia cintai. Melebihi dari kecintaan dia kepada yang lainnya. Kecintaan dia yang kepada yang lainnya itu merupakan tabak karena kecintaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mencintai keluarganya ini merupakan perintah Allah untuk seseorang mencintai keluarganya. Mencintai anaknya juga karena mengikuti perintah Allah untuk mencintai keluarganya. Mencintai kaum muslimin dan semua bentuk kecintaan itu adalah semua di bawah kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang menjadikan Allah that yang lebih dia cintai maka dia dikatakan orang yang selamat hatinya dari kecintaan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih telah menonton!